pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengubah DVR High Vision menjadi NVR begitu ya oke, bagaimana kita ketahui bahwa kalau misalkan kita punya DVR gitu ya, khususnya DVR yang versi-versi baru begitu ya, umumnya dia sudah mendapatkan, apa namanya kemampuan untuk menambahkan IP kamera tapi, jumlahnya terbatas, biasanya kalau 4 channel hanya 1, 8 channel hanya 2 gitu ya, 16 channel mungkin hanya 2 atau 4 gitu oke, jadi, lalu bagaimana cara untuk mengubah DVR tersebut supaya bisa menjadi NVR, NVR dalam pengertian adalah dia tugasnya untuk menambahkan IP kamera semua, begitu oke, jadi, kalau misalkan teman-teman punya DVR High Vision, teman-teman cukup masuk ke menu, ininya ya, menu utamanya, terus kemudian masuk ke configuration habis itu, teman-teman pergi ke menu kamera nah, di menu kamera ini kalau kita lihat di sini adalah maksimal IP kamera number itu hanya 1 jadi, jumlah kamera yang bisa ditambahkan ya, untuk IP kameranya hanya 1 lalu, bagaimana cara untuk mengubahnya menjadi NVR dan memiliki kemampuan bisa menambahkan 5 IP kamera begitu oke, caranya mudah ya cukup kita pilih yang IP semua ini ya, jadi nanti apa namanya kemampuannya bisa menambahkan 5 IP kamera begitu kemudian selanjutnya kita tinggal klik apply saja terus kemudian kita konfirmasi nanti DVR-nya akan restart ya akan restart dan kemudian nanti kita bisa menikmati hasilnya dan DVR kita secara prinsip akan menjadi NVR sehingga nanti bisa menambahkan IP kamera yang jumlahnya sampai dengan 5 dan nanti saya akan coba demokan juga bagaimana cara untuk menambahkan IP kameranya baik teman-teman DVR-nya sudah selesai untuk Rista dan kali ini DVR kita sudah berubah menjadi NVR secara prinsip begitu ya oke, dan kemudian kita bisa menambahkan IP kameranya kita bisa masuk ya ini tampilannya juga sudah berbeda ya disini tidak seperti halnya di awal itu ada apa namanya channel 1 sampai dengan 4 begitu nah untuk menambahkannya kita masuk ke configuration kemudian masuk ke menu kamera gitu ya terus kemudian kita masuk ke kamera lagi nah untuk menambahkannya kita cukup tambahkan yang ada disini kalau misalkan kita menambahkan yang sudah terdeteksi nah karena saya mau mendemukan dengan menambahkan apa namanya kamera yang diambil dari DVR lain maka saya akan contohkan disini di custom ini kemudian saya akan masukkan IP DVR atau IP kameranya seperti ini terus kemudian saya akan masukkan passwordnya nah kalau sudah kita bisa klik add ya oke nah disini kita akan coba apa namanya tambahkan semuanya kemudian kita klik oke nah disini teman-teman disini kita bisa menambahkan langsung 4 kamera ya langsung 4 IP kamera yang sebenarnya ini kita ambil dari DVR lain gitu nah kalau kita lihat disini live view nya oke langsung tampil ya langsung tampil apa namanya kamera-kamera yang kita tambahkan hanya saja ini channel-channel yang lain tidak ada kameranya maka keterangannya hanya no video saja seperti ini baik teman-teman seperti itu ya bagaimana cara untuk merubah DVR menjadi NVR secara prinsip begitu baik semoga videonya bermanfaat jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semua sampai jumpa di video-video selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton